PEMBICARA 1 Memasang target mampu mencuri poin namun apa daya hasil yang didapat ternyata kekalahan. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Cina dengan skor 2-1. Gol yang dicetak tuan rumah karena gagalnya antisipasi dari lini belakang Timnas Indonesia. Gol pertama yang dicetak Bahram Abdueli yang bebas tanpa pengawalan. Gol kedua dicetak Zhang Yuning juga karena tidak mendapat pengawalan. Bahkan gol kedua tersebut memperlihatkan celah kosong di lini belakang Timnas. Mes Hilgers terlambat mengkoper hingga Zhang Yuning bisa leluasa melepaskan tendangan ke gawang Martin Paes. Di awal babak kedua Shintai Yong mengganti tiga pemainnya. Witan diganti Marcelino, Hilgers diganti Rizky Rido dan Shine diganti Tom Hai. Gol Timnas baru tercipta di menit 87 melalui Sang Profesor Tom Hai. Berawal dari lemparan arhan kemudian terjadi kemelut yang sukses dieksekusi dengan tendangan Tom Hai. Usaha Timnas Indonesia untuk samakan kedudukan kerap terganggu dengan friksi yang dimainkan tuan rumah. Tuan rumah yang memang mengandalkan bertahan dengan serangan balik cepat menyulitkan Timnas Indonesia. Belum lagi drama mengulur waktu dengan terlalu mudahnya pemain Cina terjatuh. Meski statistik Timnas Indonesia lebih unggul namun hasil akhir Cina yang meraih poin sempurna. Kemenangan perdana Cina dan kekalahan perdana bagi Timnas Indonesia. Kemenangan perdana bagi Timnas Indonesia. Kemenangan Erfahrung Kemenangan